Di latar belakang masalah, perkembangan teknologi komputer pada saat ini sangat berarti bagi semua kalangan yang berbentuk dibunyakan yang sangat menentukan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan kerja profisional. PT. Stapeng Nasubah, Bredding Interpress adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keternakan DOC atau yang sering di seluruh pekalion disana, BOC, jenis kedaging boiler dan ketelur agar layar. PT. Stapeng Nasubah merupakan wujud kekuduran perusahaan betapa pentingnya produk ayam yang dihasilkan secara amat, bermutu dan halal yang akan diberikan kepada masyarakat. Pada saat ini pihak perusahaan perlu memikirkan peningkatan kinerja karyawan. Salah satu kunci untuk peningkatan kinerja karyawan yaitu dengan memberikan motivasi melalui pemberian insentif. Nah, sistem pendukung keputusan atau desisian super sistem adalah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecah masalah maupun kemampuan pengkomunikasi untuk masalah dengan kondisi semi-terustruktur dan tidak terstruktur. Masalah yang sering terjadi di PT. Stapeng Nasubah beri di Enterprise adalah pemberian insentif karyawan itu tidak sepenuhnya dan waktu yang diberikan tidak sesuai, serta bagian administrasi tidak objektif dalam pembagian insentif. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk merancang suatu sistem yang dapat membantu pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam memberikan insentif, sehingga data lebih efisien dalam perlaksanaannya. Berdasarkan motor belakang hal-hal di atas, makas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul kombinasi metode suara dan morang untuk mendukung keputusan pembelian insentif karyawan, seperti kasusnya PT. Stapeng Nasubah Beri di Enterprise. Perumusan masalahnya, pertama, bagaimana menentukan kriteria untuk pemberian insentif karyawan di PT. Stapeng Nasubah Beri di Enterprise. Yang kedua, bagaimana menerapkan kombinasi antara metode suara dan morang untuk mengambil keputusan pemberian insentif karyawan. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk memudahkan dalam pemberian insentif. Nah, di batasan masalah saya ada tiga. Yang pertama, sistem yang dirancang terdiri dari input karyawan, input data kriteria, dan data perputusan. Yang kedua, kombinasi metode suara. Metode suara digunakan sebagai penentuan robot dan morang digunakan sebagai perankingan. Yang ketiga, sistem yang akan dibangun menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 dan akses 2010 sebagai database. Tujuh penelitian ini dilakukan agar untuk mengetahui kriteria pemberian insentif karyawan pada PT. Stapeng Nasubah Beri di Enterprise. Yang kedua, menerapkan metode suara sebagai penentuan robot dan metode morang digunakan sebagai perankingan. Yang ketiga, merancang aplikasi yang dapat membantu dalam penentuan pemberian insentif karyawan pada Stapeng Nasubah Beri di Enterprise. Nah, manfaat penelitian ini pertama, untuk memudahkan bagian perusahaan dalam melakukan pemberian insentif karyawan. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam pemberian insentif karyawan. Yang ketiga, untuk menambah wawasan penulis dalam pengharapan kombinasi metode suara dan marah. Nah, masuk ke bab tiga. Kajian Pistata. Sistem pendukung keputusan atau decision super system. Menurut para ahli, salah satunya Elkran Corban JEE, Arunson, dan Tim Pengren, mengunggarkan bahwa sistem pendukung keputusan atau decision super system dibuat untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan, di mana dapat menambahkan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, berdasarkan pendapatan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan atau decision super system adalah sebuah alat bantu yang memberikan solusi dalam pengambilan keputusan, tapi juga mampu digunakan sebagai alat bantu oleh para pengambilan keputusan atau manager dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dengan terstruktur. Dua, sistem insentif karyawan. Insentif merupakan suatu penghasilan tanggal atau bonus yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi penerja. Insentif ini juga berfungsi berupa perangsang produktivitas karyawan untuk melakukan pekerjaan sesuai aturan dari perusahaan. Nah, di asal dasar pengambilan keputusan, menurut Charles F. Terry, dalam penelitiannya terdapat 5 hal. Pertama, insulisi pengalaman waktu berwena rasional. Metode suara Metode state-based, which is not ratio analysis atau suara merupakan metode sistem pendukung keputusan dalam memasakkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Masuklah, metode mora. Multi-objective optimization. Metode on the basis of ratio analysis atau mora adalah metode yang proses perhitungannya dilakukan dengan kalkulasi yang menimum dan sangat sederhana. Metode ini memiliki seletivitas yang sangat baik dalam menentukan suatu alternatif. Bap tiga, metode penelitian. Metode berbagi penertian adalah suatu langkah yang dilakukan dengan menelusuri sebuah kebanyaran terhadap yang dikaji dengan petajaran tertentu untuk memikapkan suatu masalah yang terkandung dengan kita memperhatikan setiaan. Pertama, studi literatur, studi lapangan, penumpulan data, analisa, rancangan penerjaan dan implementasi. Pada penelitian ini, saya melakukan pada PT. SRAP dan Suga Credit Interface yang telah lokasi tepat pada Jalan Petumbak Tarung Genas, Rusa Rangkuli Desa Sombor, Kejamaatan Sdnilir, Kabupaten Deniser dan Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini berkembang di bidang perkenalkan dan produksi DLC final stock untuk balar atau air terhadapinan layar atau air terlalu. Eliani, yang penting-penting ajalah. Jangan yang seperti metodologi ini, seharusnya tahapan metodologinya kamu jelaskan. Seperti apa gambarannya. Yang penting saja. Yang menjadi kriteria penilaian dalam pemberian senti karyawan PT. SRAP dan Suga ada lima kriteria. Pertama, pendidikan, kerja, lama bekerja, senioritas, prestasi. Gata kriteria dan sebuah kriteria. Seperti melihat, tabel saya ini. Mabel penilaian. Setiap kriteria nilai yang bukan angka dan siswa dengan segala. Bobot menggunakan metri suara. C1-nya 0,5%. C2-nya 0,2%. C3-nya 0,25%. C4-nya 0,2%. C3-nya 0,35%. Nah, penerapan metode MORA. Berdasarkan penjual literatur dan data yang didapat dari karyawan dan sub-karyawan memberikan senti karyawan masih sama data pembobotan dan metode suara. Tahapan penjualan selain ini, antara lain, pertama menghimpun di karyawan dan bapos yang terbubu karyawan, membuat matrik keputusan, normalisasi matrik, selanjutnya menghitung matrik bernormalisasi terbobot, melakukan perankingan dan hasil perankingan. Ini sebenarnya ada tabel perubahan setiap alternatif. dan ini matrik ke normalisasi terbobot. Ini ada tabel perankingan berdasarkan nilai mas dan mis perhitungan terboboran. Dan hasil perankingannya adalah 5. Dari proses perhitungan, maka hasil yang diprolemah bahwa Kiki Petran Asia merupakan alternatif terbaik. Masuk ke perancangan. Sudah lewatkan saja perancangan. Iya, Pak. Kesimpulan saja, Pak. Saya, kesimpulan, Pak. Kesimpulan saya, prosedur dalam mengetahui penentuan kriteria pemberian insentif karyawan dengan membangun suatu sistem pendukung keputusan. Berdasarkan sistem yang dilakukan dari 10 alternatif dan 5 kriteria yang terdapat pada ketinggian sepatu dengan sub-building enterprise. Hasil akhir yang dihitung bahwa suatu alternatif terbaik dan tertinggi sesuai dengan kriteria yang ditentukan perusahaan. Kedua, penerapan metode suara dan nora dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan sistem pendukung keputusan dalam pemberian insentif karyawan pembobongan kriteria menggunakan suara dan proses perhitungan menggunakan nora. Penggunaan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam pengujian yang teroleh hasil yang sama. Sehingga sempurna sesuai ini dapat digunakan sebagai rancangan membantu untuk menentukan keputusan pendukung keputusan pemberian insentif karyawan. Sekian, terima kasih persentase saya. Apabila negeri tidak sarang, saya mohon pak. Oke, terima kasih atas persentasenya saudara Ulian Inang. Sekarang kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi pengujian kepada Bapak Mas Rang. Yang hormat saya persilakan. Baik ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya justru tadi ingin melihat kombinasinya. Tapi tidak akan menjelaskan itu kombinasinya. Kamu sudah langsung hasilnya. Seharusnya itu terlihat di tahapan penelitian yang kamu buat, di bagian metodologi. Itu terlihat kombinasinya bagaimana. Tapi kalau melihat dari batasan masalah yang kamu buat, kombinasi metode stepwise, stepwise way to access ratio analysis ini atau suara sebagai penentuan bobot. Berarti kan metode stepwise ini untuk menentukan bobot. Ya, untuk menentukan bobot. Jadi, sedangkan moranya untuk perenkingannya. Nah, pertanyaannya kombinasi yang kamu maksud di sini hanya, apakah ada selain dari itu? Tidak ada, Pak. Memang itu saja, Pak. Hanya itu saja, ya. Jadi, itu kombinasi, ya. Oke. Kalau hanya itu saja, ya. Bagaimana lagi? Ada berapa tahapan daripada metode suara? Tahapan suara, Pak. Ya. Ada lima, Pak. Bisa dijelasin? Pertama, melakukan alternatif. Yang kedua, memberikan bobot. Yang ketiga, perhitungannya. Yang keempat, hasilnya. Yang kelima, hasilnya. Bagaimana ini maksudnya? Ulang-ulang lagi. Coba ulang lagi. Saya mau dengar lagi dengan seksama. Ulang lagi. Yang pertama. Yang pertama, menentukan alternatifnya. Yang kedua, menentukan bobotnya. Yang ketiga, perhitungannya. Yang keempat, matriksnya. Yang kelima, hasilnya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi, yang kamu buat di kajian pustakanya. Tahapannya tak kayak mana-mana. Gak ngerti saya. Di kajian pustakanya. Gimana maksudnya ini? Tahapan pertama, langkah pembuatan metode suara untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah nilai TJK untuk pengolahan statistik dapat diperoleh dari wawancara responden. Nilai rata-rata atribut. Ini gimana ini? Ranking atribut J oleh K responden. Jumlah responden. Jadi, Kamu belum bisa mengapakan tahapan-tahapannya seperti yang kamu tulis di sini. Langkah kedua. Mulai dari kriteria kedua, Responden menyatakan kepentingan relatif J dalam kaitannya dengan kriteria sebelumnya J-1. Untuk setiap kriteria tertentu. Nah, ini masih bingung ini. Langkah ketiga. Koeficien K ke J ditentukan sebagai berikut. Nah, ini lain lagi nih. Langkah empat. Bobot yang dihitung ulang. Bobot yang dihitung ulang. Ke J ditentukan sebagai berikut. Nah, ini sudah bobotnya. Langkah kelima. Bobot relatif. Jadi, pengungkapan tahapan dari suara yang kamu buat di ini belum bisa dipahami. Iya, tahapan-tahapannya di sini masih membingungkan ini. Seharusnya itu yang bisa diapakan, yang bisa kamu perbaiki. Seperti yang ini, metode mora. Yang pertama, menentukan pembentukan matrik keputusan. Kemudian yang kedua, menentukan matrik ternormalisasi baru. Yang ketiga, apa ini? Matrik ternormalisasi terbobot kamu. Ini pun juga salah kamu. Mana ada di mora matrik ternormalisasi terbobot. Yang ada menentukan nilai optimum. Y, I itu tadi. Atau nilai preferensi dari Y ke I-nya. Mana ada matrik ternormalisasi terbobot. Karena yang dicarikan Y ke I. Tidak ada lagi Y, I, J. Ini pun salah kamu. Jadi, kamu perbaiki. Ini penyesatan ini. Kenapa? Saya sudah capek mengajarin mahasiswa saya, tahapan mora. Sudah itu, nanti mahasiswa saya membaca skripsimu, tersesat lagi mereka. Ini salah yang kamu buat. Iya, Pak, nanti saya berbagi, Pak. Kemudian, di... Gambar flow kajian pustaka 21 itu apa maksudnya itu? Uji sensitivitas itu. Uji sensitivitas? Maksudnya, uji coba bantan mahamplikasinya, Pak. Apa hubungannya dengan dari penelitian yang kamu buat ini? Apakah kamu ada melakukan pengujian terhadap sensitivitas hasil dari kedua metode? Tidak ada, Pak. Jadi, tidak ada gunanya untuk apa kamu buat? Karena tidak... Karena tidak kamu bahas ini. Ini untuk apa ini topiknya? Untuk apa? Yang mana, Pak? Topik penelitian kamu untuk apa ini topiknya? Topiknya untuk penggunaan insentif, Pak. Insentif. Apa yang dimaksud dengan insentif? Insentif itu adalah gaji tambahan di luar gaji pokok, Pak. Gaji tambahan di luar gaji pokok. Dan bukan gaji lembur, Pak. Oke. Kalau ditanya insentif itu berupa penunjukan orang atau nilainya? Nilainya, Pak. Ya, kamu sudah salah, Pak. Kamu, jawaban kamu sudah salah kalau begitu. Tidak. Karena, kalau kamu bilang nilai insentifnya yang diberikan, insentif itu memang betul nilai. Kita gajinya 3 juta karena kita bagus, sering lembur. Dapatlah insentif 1 juta. Nah, penelitian kamu mau menentukan insentif pakai metode mora. Dari mana datang ceritanya? Ada nilai sekian dihasilkan dari metode mora. Sedangkan metode mora ini hanyalah untuk perenkingan. Ini kan untuk memilih siapa yang dapat insentif, Pak. Ya, tapi bukan nilai insentifnya. Paham yang saya maksudkan? Kurang, Pak. Nah, kurang. Walah. Insentif, insentif apa menurut kamu insentif? Menurut saya, gaji tambahan tadi, Pak. Gaji tambahan di luar gaji pokok. Gaji tambahan di luar gaji pokok. Oke, betul. Nah, kita lihat hasil penelitian kamu ya. Hasil penelitian kamu di halaman 31 ya. Hasil perenkingan. Lihat. Kiki Putra Naisa. Nilai perenkingannya 0,00320. Ranking 1. Mana gaji tambahannya di luar gaji pokok? Kamu yang bertanya kok saya yang bingung ini. Kok itu dilampir? Kayak mananya maksudnya? Kamu bilang bahwa insentif itu adalah nilai tambahan, apa, gaji tambahan di luar gaji pokok, Pak. Oke, coba jelaskan, uraikan judul kamu. Apa judulnya tadi? Kombinasi metode suara dan ura untuk mendukung keputusan pemberian insentif karyawan. Ya, pemberian insentif karyawan. Di penelitian kamu ini mau memberikan nilai tambahan gaji atau menentukan siapa-siapa saja yang dapat insentif? Menentukan siapa saja yang dapat insentif, Pak. Nah, kan sudah ngalur hidul kita ini. Sudah ngalur hidul. Tadi kamu bilang, apa, mendapatkan gaji. Nah, paham kan maksudnya? Tadi kamu bilang mendapatkan gaji. Ini lain lagi. Kalau seperti itu, Keputusan pemberian insentif karyawan. Ya, keputusan pemberian insentif karyawan. Oke. Ya. Saya lihat lagi. Di bagian metodologinya. Nah, di sini. Hasil pengujian, implementasi. Oke. Ini sebaiknya ya. Deskripsi itu hindari warna-warna. Ya, deskripsi itu hindari warna-warna. Apalagi di tabel. Di tabel itu hindari warna-warna itu. Jadi agak-agak kayak mana ya? Warna-warna yang kamu buat. Oke. Iya, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Kita lihat dari pemberian insentif. Ada pendidikan, ada kinerja, lama bekerja, senioritas, prestasi. Insentif yang kamu berikan ini untuk... Untuk... Bagaimana ya maksudnya? Insentif yang kamu berikan ini... Dalam waktu sebulan atau setahun? Sebulan, Pak. Dalam waktu sebulan. Berarti setiap bulan harus diberikan insentif, gitu? Iya, Pak. Jadi ini kriterianya ada pendidikan, ada lama bekerja, ada senioritas, ada prestasi. Kira-kira menurutmu dalam satu bulan apa sih prestasi yang berubah? Kemudian kalau dari senioritas itu, itu nanti bisa menjadi junior nggak kalau dari sisi senioritas? Bulan-bulan lagi dia jadi junior, gitu? Menurut pendidikan saya yang saya langsung ke perusahaan itu, di sana kan di perusahaan itu ada hejri 1, ada hejri 2. Apa itu? Ada? Ada hejri 1, ada hejri 2. Itu namanya, itu bagian penetasan ayam itu, Pak. Nah, di penetasan itu, kan setiap bulannya itu kan hasilnya itu berbeda-beda. Jadi, anggotanya siapa yang mampu membuat penetasan itu tidak banyak yang busuklah istilahnya. Dia akan dikasih insentif lebih. Oke, dari yang kamu jelaskan, apa yang cocok di kriterianya itu? Kinerja, Pak. Mana ada hubungannya dengan kinerja? Dia rajin kerja, tapi yang dia buat itu busuk semua. Gimana? Rajin dia kerja, tetaskan-tetaskan, tapi busuk semua. Diberi insentif. Tidak, Pak. Kan tidak sesuai kan kriterianya. Kemudian pendidikan. Sesuai kah pendidikan itu dengan yang kamu ceritakan tadi? Dia menetaskan telur? Saya tidak bisa memu, Bapak. Karena kan ini, mohon maaf, mereka yang memberikan. Iya, betul. Mereka yang memberikan. Ini bagian pekerjanya apa? Untuk penetasan telur, kan? Penetasan, iya. Apakah hubungannya pendidikan ada di situ untuk penetasan? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa itu? Dia lebih diutamakan itu dokter hewan. Oh, dokter hewan. Ya iyalah. Tidak mungkin. Saya pikir sarjana komputer untuk penetasan telur. Kapan nyambungnya? Kalau dokter hewan, ya udah cocok lah. Justru itu sebagai syarat karyawan di situ. Paham gak maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Syarat menjadi karyawan di penetasan telur itu dokter hewan. Itu maksudnya. Jadi kalau udah karyawan di situ, dia dikasih insentif. Masa gak ada hubungannya lagi dengan pendidikan? Tapi di situ tidak semua juga, Pak. Yang ini, yang pendidikannya dokter hewan. Hanya bagian atasannya atasan saja. Lalu bawahan... Oke, kita dulu. Bagian atasan-atasannya saja. Jadi atasannya itu menetaskan telur juga. Enggak Pak, mereka hanya mengawas saja. Pengawas. Yang dikasih insentif siapa? Itu juga pengawas. Bawahannya juga. Ini makin ngalorih dari kita, Pak Pinci. Makin bingung saya. Yang mau dikasih... Ini kamu membuat penelitian yang mau dikasih karyawan. Pemberian insentif untuk karyawan, ya kan? Gak ada kamu jelaskan di situ pengawas, bawahan. Gak ada di situ. Karena ini bukan tim. Paham maksudnya, kan? Ini bukan tim. Ini karyawan. Kamu mau memberikan insentif sama karyawan. Nah, kira-kira karyawan yang akan diberikan insentif, semuanya pendidikannya dokter hewan gak? Kira-kira. Enggak. Ya udah, makanya itu kan gak nyambung, kan? Karena gak mungkin dokter hewan kok bagian penetasan telur. Iya, Pak. Nanti saya perbaiki lagi, Pak. Kalau pengawas, oke lah. Kemudian, lama bekerja, gitu. Ini gak ada hubungannya dengan penetasan tadi. Iya kan? Kalau udah lama bekerja, orang itu... Karena ini yang kamu ambil ini tiap bulan. Tiap bulan. Harusnya ada di sini jumlah telur yang ditetaskan. Harusnya ada. Kalau misalnya semakin bagus telur yang ditetaskan, ya kan, semakin banyak, udah. Kemudian jumlah busuknya, itu harus terlihat di sini. Jadi gak ada hubungannya dengan senioritas, prestasi. Prestasi ini dari mana mau dihitung? Prestasi. Gak bisa kita bicarakan, oh, semakin banyak dia mampu menetaskan telur, oh, dia berprestasi. Kayaknya gak kesitu larinya. Tapi bisa dihitung dengan kuantisasi ini, berapa banyak jumlah yang dia... Jumlah yang ditetaskan. Dan jumlah yang dia... Yang dia peroleh dalam apa? Misalnya telurnya busuk, misalnya, atau apa gitu. Nah, itu kan berhubungan dengan kuantifikasi. Ya. Iya, Pak. Jadi, kuantitas yang berhubungan dengan kuantitas. Jadi, itu yang harusnya terdata di kriterianya. Ya, Pak. Nanti saya perbaiki lagi. Jadi, kriteria C1, kemudian ada subkriteria. Gak ada hubungannya ini subkriteria di sini. Paham ya? Iya, Pak. Ini kriteria tetap, bukan subkriteria. Kemudian ada nilai bobot. Apa hubungannya? Suara untuk mendapatkan bobot ini kamu tulis bobot. Iya, Pak. Ya, Pak. Nanti saya perbaiki lagi, Pak. Ini, aduh... Bingung saya... Iya, mau saya tanyakan lagi nih. Karena udah pada... Agak-agak aneh ini. Bobotnya... Oh, bobotnya kamu buat di sini. Tetap ada bobotnya ini. Setelah saya baca-baca, kok enggak ada bobotnya. Waduh... Di halaman 23 kamu buat bobot. Sudah. Di halaman... Ada bobotnya di situ. Di halaman 28 ada juga bobotnya kamu buat. Padahal sebenarnya untuk mendapatkan bobot tadi pakai metode apa yang kamu buat? Suara, Pak. Jadi, manalah metode suaranya di sini? Yang di tabel pembobot tersadun 4.6, Pak. Ya, gimana sih maksudnya? Itu aja udah salah. Metode suara itu bukan begitu. Mana? Harus dihitung lah. Pembobotan dengan metode suara itu mana dia. 4? 4 berapa? 4, 6 kamu bilang. Tabel 4.6, Pak. Loh, dari mana datangnya 0,5, 0,2, 0,25, 0,2, 0,3? Itu dari data kriteria itu, Pak. Tabel 4.1. Astagfirullahaladzim. Eh, ini sebelum saya akhiri, Eliani. Mohon maaf ya. Ini saya rekam ya. Iya, Pak. Boleh ya? Ya udah, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ya. Untuk kenanganan juga. Sip. Yang penting. Ini pembelajaran nanti bagi adik-adiknya. Iya, Pak. Biasa. Nah, ini. Biasa yang perbaiki. Ini metode suaranya kamu perbaiki lah. Enggak ada ini penilaian, perhitungan metode suaranya ini. Tapi kamu buat gula ini. Dari bobot 4.6. Dapatnya dari mana? Kamu bilang dari bobot. Dari tabel 4.1. Aduh. Ya. Saya pikir ini. Nanti saya perbaiki, Pak. Aduh, perbaiki. Berarti sidang ulang dong. Ya, kalau memang harus seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting saya lulus, Pak. Iya. Kalau memang harus diulang lagi. Ini saya makin bingung ini. Kalau seperti itu, enggak apa-apa. Yang penting saya lulus. Waduh, sidang ulang. Berarti gagal lah, berarti. Kalau sidang ulang, ya gagal kan kamu ini salah. Kalau menurut Bapak saya tidak layak, saya mau berbuat apa? Saya mau berbuat apa? Oke. Nanti Pak Pince yang bisa menjawab itu. Kalau ulang bagi solusinya, Pak. Pak Pince yang bisa menjawab itu. Oke. Saya akhiri saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Pince selaku moderator dan penguji doa. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi, Eliani, selamat sore, Eliani. Selamat sore, Pak. Cukup menghibur, ya, Eliani. Jadi, saya tidak tanyakan lagi sinyal di dalam. Soalnya pakarnya sudah menanyakan sama kamu, ya. Jadi, saya tidak menanyakan lagi tentang metode suara sama orang yang di dalam lagi. Saya mau nanyakan hal-hal yang umum-umum saja, ya. Yang kamu gunakan di sini. Di sini kan kamu merancang aplikasi, kan? Iya, Pak. Nah, ini jenis database manajemen sistem apa yang kamu gunakan? Akses 2010, Pak. Oh, Akses 2010. Oke. Nah, kalau saya tanyakan, apalah perbedaannya kalau merancang dengan membangun? Merancang dengan membangun? Kalau merancang kan masih perencanaannya, Pak. Kalau membangunkan, sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan? Oke, lah. Gak apa-apa, lah. Oke, ya. Jadi, saya teruskan lagi, lah, Ibu. Nah, di sini kamu menggunakan jenis pemodelan apa? Jenis pemodelan. Iya. VB, Pak. Aduh. Bukan VB yang kamu menggunakan jenis pemodelannya di sini, di perancangan sistem. Tetang, tetapi menggunakan UML, lho. Madul, ya. Bila, Pak. Maaf, Pak. Oke, lah. Jadi, kalau saya perhatikan juga ya di segi penulisanmu, itu masih kurang sesuai dengan panduan. Dan, persentasenmu juga tadi tidak begitu bagus karena kamu membacakan semua. Ya, jadi penilaian itu ada beberapa penilaian bahwa ulasannya dari segi penulisan, segi persentasenya, pemahaman materinya. Nah, itu tadi banyak sekali kekurangan kayak masih belum belajar kamu. Oke, nah, gak banyak-banyak yang saya tanyakan sih, ya. Oke, jadi kalau saya tanyakanlah di luar dari penelitianmu ini, lho. Ya, saya tanyakanlah samamu. Siapalah nama Wakil Rektor 2? Wakil Rektor 2? Iya. Pak Sarijan. Oke, good job. Salah, ya. Salah, Pak. Iya. Oke, lah, ya. Jadi, mungkin itu aja lah pertanyaan saya. Tidak terlalu banyak-banyak sekali karena tadi sudah diulas semua isinya. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan ditutup lah, Eliani. Jadi, ya. Baiklah, terima kasih banyak untuk Bapak Masran, Enkom, dan Bapak Ince telah meluangkan waktunya untuk menguji saya. Saya akan berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!